Kode terang Jokowi untuk parpol demi ganjar Dikuti lari merdeka.com Politik asosiatif Jadi membangun semacam asosiasi politik Pernyataannya itu mengarah ke salah satu sosok Padahal sebenarnya kalau kita bicara naras umumnya Itu kan bersifat normatif Betul nggak? Atau perhatikan itu kan bicara soal misalnya Bagaimana pemimpin yang betul-betul bekerja di masyarakat Tetapi kemudian ada semacam karakteristik Atau pensifatan dari apa yang kemudian ditonjolin Contohnya misalnya ciri fisik Seperti keriput, kemudian di muka, kemudian juga rambut putih Itu kemudian kalau kita bicara rambut putih Maka politik asosiatifnya masuk Yaitu mengarah atau punya tendensi Sebut aja tadi Mas Taufik bilang Kode gitu ya Ke salah satu sosok yang berpotensi maju juga di 2024 Sebut aja nama Pak Ganjar Pranowo Untuk sama reforma agraria dan lain-lain Jadi banyak juga program-program Pak Jokowi Yang juga ingin minta dilanjutkan gitu loh Jadi kan kita punya kukur Kalau kalian nggak suka Pak Jokowi Kok programnya masih diminta untuk dilanjutkan gitu loh Oke Dengan angka yang katakanlah kita pakai angkanya Foxbox Center 25% itu sangat tinggi Oke baik Dan itu sangat menentukan Karena dari waktu bulan Mei 2022 di Rakenas 5 Projo di Magelang Sejak itu saya sudah menimpulkan bahwa dalam 2024 itu Empat komponen sekaligus Di dalam Bill Press itu orang lebih senang memilih nama dibanding fakta Itu yang kemudian Sekarang kan menjadi pertanyaan Sekarang begitu banyaknya pemilih kita yang hari ini Masih belum mantap juga dalam tingkahnya Tetapi yang swing juga masih banyak Strong supporters-nya juga banyak Nah yang biasanya masih bisa dipengaruhi oleh sosok figurnya Atau tokoh-tokoh berpengaruh Itu yang masih belum punya frekuensi politik yang cukup memadai Biasanya mereka menunggu masa kepempanye Menunggu masa bantuan Menunggu apa namanya ada finishing tax Menunggu sosialisasi dulu Menunggu visi kecapresannya Jadi tetapi yang menarik dalam temuan Fox 4 misalnya Itu yang sudah mantap itu sudah angkanya udah 69% Presiden Joko Widodo menyebut Pimpinan yang memikirkan rakyat memiliki rambut putih Pesan itu disampaikan Jokowi dihadapan relawannya Dalam acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno GBK Sabtu 26 November Pengaman politik Kujang Komarudin mengatakan Jokowi jelas memberikan kode dukungan Kepada Ganjar Pranowo Tujuan Jokowi bicara dihadapan relawan Untuk menarik dukungan partai politik Agar mengusung gubernur Jawa Tengah itu Di Pilpres 2024 Itu bagian daripada kode atau simbol gerakan Nasioda Itu bagian dari kode atau simbol gerakan Jokowi Untuk mendorong partai-partai untuk mendorong Ganjar Baik dalam konteks dukungan resmi maupun dalam konteks deklarasi Kejar Ujang kepada wartawan Minggu 27 November Jokowi terlihat sedang mendorong dukungan dari BDIP Hingga Koalisi Indonesia Bersatu KIB Untuk segera deklarasi Ganjar sebagai calon presiden Relawan digunakan sebagai alat politik nilai tawar kepada partai-partai Karena menunjukkan ini relawannya banyak besar Dan sudah cukup memenangkan Ganjar Kira-kira begitu Ujang-Ujang Relawan yang hadir juga dilihat sengaja dimobilisasi Agar terlihat banyak pendukungnya Ya tujuan Jokowi arahnya ke sana Mendorong partai politik untuk agar bisa mendorong Atau mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024 nanti Kata Ujang Namun kata dia terbuka juga skenario memasangkan Ganjar Sebagai calon presiden dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden Bahkan untuk meminimalisir resiko Ada skenario memasangkan Ganjar Capres Prabowo-Cawapres itu ada Tetapi sebagian pihak pelompoknya Prabowo mengatakan Prabowo Ganjar Tapi Jokowi gak mau Jokowi inginnya Ganjar Perawo Ujangnya Sebelumnya Presiden Jokowi Mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang memimpinkan rakyat Menurutnya ciri pemimpin tersebut terlihat dari penampilan dan wajahnya Perlu saya sampaikan pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya Itu kelihatan dari penampilannya Itu kelihatan kata Jokowi di acara Nusantara Bersatu di gelora Bung Karno Senayan Jakarta Sabtu 26 November Jokowi berkata pemimpinannya membuatkan rakyat banyak kerutan di wajahnya Selain itu rambut pimpinan tersebut berwarna putih Jokowi bilang hati-hati dengan calon pemimpin yang mukanya mulus Dia kembali berkata pilihan pemimpin yang berambutnya putih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernawa mengunggah foto dengan gaya rambut warna hitam di Instagram pribadinya Ad Ganjar dan diskor Pernawa pada minggu 27 November 2022 Aksi ini menyusul kode Presiden Jokowi Dodo soal pimpinan memikirkan rakyat memiliki rambut warna putih Kode Jokowi soal pemimpin berambut putih itu banyak dikaitkan dengan dukungan kepada Ganjar sebagai calon Presiden 2024 Diketahui politikus PDI perjuangan itu memiliki rambut putih Dalam unggahan tersebut Ganjar hanya memberikan sebuah narasi singkat Tak ada menyinggung kode Jokowi Syukur kamu punya tim sepenawat wajah dan rambut kata Ganjar dalam unggahan tersebut Relawan prediksi PDP deklarasi Ganjar Pernawa Capres pada 10 Januari Dikutip dari Tempo.co Jakarta Ketua Umum Ganjar Pernawa Mania Immanuel Ibnizer alias Noel Memproyeksi pendeklarasian Ganjar Pernawa sebagai calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP Dilakukan pada 10 Januari 2023 Tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun partai berlambang banteng moncong putih ini Noel menyebut Prediksi ini belum disangka oleh PDP Menurut dia sikap ini makin memperkuat prediksinya PDP belum menyanggah takut juga mereka menyanggah Takut benar kalau Januari ucarnya Sementara itu Ketua DPP PDP Saeed Abdullah menyebut Momen hari ulang tahun bakal digunakan partai untuk menunjukkan Kesiapan berlaga dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden kepada publik Dia menyatakan bakal ada kecutahan dalam acara ulang tahun ini Kendari demikian Saeed Enggan menerangkan kecutahan apa yang bakal ditunjukkan PDP Yang menyebut kecutahan ini merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Sukarno Putri Adapun ikhwal prediksi Noel mengenai deklarasi Ganjar sebagai capres 2024 Saeed mengatakan keinginan relawan ini merupakan hal yang wajar Namun kata dia partai tidak bisa serta-merta tunduk pada keinginan relawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!